Halo, nama aku Zevana Arga, umur aku 24 tahun, dan aku pernah patah hati. Kembali lagi di Play Purlara di Comedy Sunday. Salah. Kembali lagi bersama saya Agus yang pertama, di Play Purlara di Play Purlara. Gini kan, eh gini. Ini bener gini. Oh iya. Oke apa kabar, Sobat Remuk Redam. Dan yang penontonnya Sobat Remuk Redam. Sobat Remuk Redam. Sobat Remuk Redam. Karena kan kita kan mendengarkan cerita-cerita sedih. Cerita sedih. Karena aku yang mencoba aku yang mengalami kesedihan tapi gak suka cerita. Hmm. Hmm. Bagi kalian yang merasa ada masalah. Hmm. Bagi kalian DM, DM-an. Di Instagram-an. Di Instagram-an. Di Instagram-an. Di Instagram-an. Di Instagram-an. Di Instagram-an. Oh iya. Oh iya. Gini-gini. Mau dikelepek-kelepek-kelepek. Gini-gini. Gini-gini. Mau dikelepek-kelepek. Gini-gini. Gini-gini. Oke. Seperti yang sudah kalian lihat di thumbnail kita sama. Zeva Narga. Zeva Narga. Gokul. Biasa woh. Di salah satu apa ya. Vokalis yang lagi naik. Wih bener. Naik kursi. Bukan. Bukan. Naik daun. Tapi emang. Ede ini. Gara-gara apa sih. Gara-gara apa. Idola Cili. Idola Cili. Gudu. Gudu. Kak Mas. Private tayang. Private. Ya gak apa-apa. Kan diku hak. Iya gak apa-apa. Kan kerjaan wong. Kita gak boleh merendahkan pekerjaan orang. Kan gak ngomong kerjaan. Gak ngomong kerjaan. Gak. 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 Jadi. Dia ini pernah mana. Idola Cili. Idola Cili. Diku RCTI ya. Tahun kiri. 2009. 2009. CSD. CSD. Terus di eksploitasi. Bukan. Sedih ya. Bukan masalah eksploitasi nih. Dia menunjukkan bakatnya di situ. Ditu. Terbukti sampe sekarang sih nyanyi. Oh. Tapi. Siapa yang ngerti. Atau gak banyak orang tau. Kalau dia nyanyi itu mengekspresikan isi hatinya dia. Iya. Karena lagunya sedih-sedih ya. Apa contoh lagu yang tau dinyanyi. Kelihatan ekspresif banget. Toxic City. Dia itu. Seneng banget toxic city. Sampai lari metal lah pak. Eh tapi beneran. Oh iya. Metal gede. Oh metal gede. 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 Tapi emang dia bandnya itu apa? Alirannya apa sih sih? Rock. Rock. Sekarang apa dulu ini? Sekarang. Oh iya. Tapi reguleran ya? Reguleran. Gokil baru tau. Dia bawa kaya Drown. Dia kan. No fix. Mereka kayaknya hampir sama-sama masih bawain Drown gak sih? Aku enggak. Enggak kan. Drown kan metalcore ya? Salsin lah. Goki. Mainnya ngunu. Iya. Terus lagu mana? Contoh contoh contoh. Make a middle romance. Make a middle romance. Untuk mana lah. Salsin. Denny Canan gak tau? Enggak. Gak tau. Cocok kan? Cocok. Cocok kan sebenernya. Cocok. 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 Oke. Zepanas yang kita lihat mungkin kalian follow di Instagramnya. Tiap hari itu nyanyi senang-senang. Siapa tau hatinya tuh pernah terlihat happy. Ada beberapa orang yang mungkin di sekitar kalian terlihat happy banget. Dia ketawa walaupun cuksmu ruwet cek. Dari mana? Dari tadi. Wuh! Ajak. Lucu banget. Justru itu. Justru mungkin orang itu yang dia menyimpen banyak banget masalah. Apalagi entertainment. Di dunia entertainment kayak kita. Iya, iya, iya. Kayak Zephani. Berarti kan waktu nyanyi banyak yang. Bener gak ya Bu Tami? Ada gak masalah sih? Atau perasaan sih? Tidak bisa cairkan sih? Merengkel. Ada pasti. Ada ya? Ada ya? Terus. Enggak. Tapi pernah gak? Enggak pernah gak aku nyanyi. Bener-bener cancok. Iki lagu ini aku banget. Pengalamanku banget di lagu ini. Iya nih. Enggak. 17 Agustus? Enggak. Enggak sih. Merah putih. Enggak. Aku kayak. Maksudnya kayak contoh lagu yang lirik sedih gitu. Kalo aku sih enggak. Lebih ke. Kalo aku nyanyiin lagu yang throwback. Lagu hits pas aku masa kecil. Masa-masa lagi bahagia gitu tuh. Malah yang kayak. Lagu ini pas aku masih gak ada masalah gitu. Lebih ke kehidupan. Bukan yang spesifik ke percintaan. Oke. Justru. Justru kamu kangen. Ketika kamu nyanyi lagu yang hits zaman kecil. Justru kamu rindu. Jaman-jaman kalau ada masalah. Throwback ya. Saya ini masalah tuh. Kayak. Eh. Sejak pandemi ini ya. Ngomongin ya. Enggak. Aku lumayan ngerti. Enggak. Tapi kan itu masa lalu. Enggak apa. Iya. Masa lalu. Masa lalu itu tempat kita buat belajar. Iya. Contohnya waktu itu kan belajar apa? Enggak. Enggak. Masalah apa sih? Kamu sakit hati banget. Enggak. Kapan wis? Kapan sih? Mulai. 2020 kayaknya. 2020. Di 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Wah awal-awal covid banget ya? Iya. Itu masalahnya deh gara-gara akhir covid itu. Dari pandemi itu sih. Oboh keluar kamu antivaksin ya? Enggak. Tidak. Enggak coq dituturi. Pantesan kapan aku udah ngoleh joki vaksin. Hehehe. Hehehe. Enggak coq dituturi. Turun booster. Turun booster. Oke. Tiba-tiba. Vaksin datang. Eh vaksin datang. Covid datang dan hidupmu mulai berkejolak. Enggak tahu ketepaan. Hehehe. Atau. Ya karena mungkin. Kok. Pandemi kayak gak ada hiburan kan ya? Maling harusnya ini. Di rumahnya kayak duar gitu. Mungkin bisa jadi gak sih? Oh gitu. Bisa bisa bisa. Karena. Apa ya oleh orang sedih kan. Koping mekanismenya macem-macem tau. Iya. Kalau saya udah ketemu kan. Nah. Mungkin Zepa ini kenekon dewean malah. Masalahnya kenapa? Berawal dari apa? Hehehe. Bener kan? Kita harus ngerti kan? Hehehe. Ini sama pasanganmu yang dulu ya? Iya. Sama mantan. Oh berarti udah enggak? Udah enggak. Oke. Ceritanya. Yaoko. Iya kan berumah tangga dulu. Oh sudah berumah tangga. Sudah berumah tangga. Wah benar gini baru ini ya? Hah? Baru ini kan? Yang udah berumah tangga. Iya. Iya iya. Iya iya betul. Oh enggak. Nares udah berumah tangga. Ini udah berumah tangga. Tapi nares kan gak bisa. Gak bisa. Tapi kan masalahnya bukan sama rumah tangganya. Iya bener-bener. Ya semoga abis dari sini bisa. Apa? Masalahnya selesai. Masalahnya selesai. Masalahnya selesai. Iya. Apa Zep? Ayo. Iya gitu. Itu berumah tangga. Berumah tangga terus. Jual. Bisa. Serius. Berawal udah. Apa nih? Masalahnya itu tentang apa? Ketidak cocokan. Basic ya. Main aman. Ketidak cocokan. Oke oke. Dia kan gak cocok. Gak cocok yang ini. Takut. Aku takut. Gak ternyata takut. Gini gini. Awalnya yang bikin masalah sama kamu apa? Kamu apa yang pasanganmu? Aku gak tau. Mungkin aku yang kurang apa gitu ya. Jadi adanya ke yang lain. Paham gak sih? Paham kan ya? Paham, paham, paham. Pawonnya anak luruh? Pawon. Dapurnya ada dua. Oke. 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 Gokil. Kamu ngerti dapur umum gak? Nenggone pengungsian. Itu wakil loh dapurnya. Mungkin ini. Relawan. Iya. Namanya orang kan selera makanannya kan juga berbeda-beda. Berbeda-beda. Dia mungkin bosen makan rawon pengennya sotu. Iya. Kayak gitu loh. Oh gitu. Pawonnya aket ya? Perselingkuhan. Pujasera. Pujasera ya? Pujasera ya? Pujasera ya? Terus, eh kok ngepack ini waktu itu ya? Ada banyak cara. Ada banyak cara. Ini kasih jalan tiba-tiba sama. Sudah selangit. Oke. Dan itu valid gak? Maksudku. Kamu mengelak. Ini bukti yang sangat-sangat kuat. Pasti. Ketemu. Sudili. Kan pawonnya aket. Kan pawonnya aket. Oh ini? Ini sudili. Sompong. Maksudnya valid. Bukti konkret. Ceritain, ceritain. Boleh gak? Ceritain mau gak? Boleh. Apa yang gimana ini? Yang apanya dulu. Bukti apa? Bukti apa yang kamu temukan. Sampai akhirnya whisky. Whiskyo lah. Gak mungkin gak. Yang pasti, sosmed. Chat. Oh di sosmed. Chat. Kalau sosmed berarti bukan Whatsapp. Bukan live. Whatsapp. Oh di Whatsapp. Whatsapp berarti multi chat. Bukan sosmed. Whatsapp gue IG. Whatsapp. Whatsapp. Kamu menemukan chat. Waktu itu dia lali ngapus berarti. Kayaknya Anjan gak di hapus. Aduh. Kamu kenal si orang yang ngechat. Mantanmu. Kenal. Oh kenal. Apa yang membuat kamu. Tiba-tiba ngechat. Ngecheck. Whatsapp nya. Apakah kamu emang reguler. Setiap weekly misalnya. Weekly meeting. Ayo buka chatmu. Aku buka chatku. Dari awal Anjan kesalahanku ikut sih. Kenapa? Ya karena aku mungkin. Karena pernah ngepack. Dari awal misalnya. Pertama ngepack. Ya akhirnya kan. Keterusan. Pengen ngecheck terus akhirnya. Oh sudah pernah ngepack di awal. Iya. Terus akhirnya. Secure. Iya. Trash issues akhirnya. Trash issues. Lokasi. Lokasi. Aku sampe gitu. Tolongasi. Terus. Apa sih yang ngecheck Whatsapp itu. Live. Bukan bukan yang. Pakai barcode. Yang Whatsapp nya bisa dilihat dari HP lain. Oh. Apa sih. Whatsapp web. Oh iya buka di web. Kok sampe kayak gitu. Sampe kayak gitu. Saking. Karena. Karena ada tanda pertama yang mungkin gak bisa di maafkan. Oke tanda pertama itu. Apa sih yang ngecheck HP ini. Awalik. Jadi ada perusahaan sebelumnya berarti. Nah iya itu. Kepeknya ya apa sih yang pertama. Kayaknya. Kayaknya seru. Tapi seru gak sih. Ya. Ya. Awalnya. Mungkin dari. Feeling seorang perempuan. Gitu gak sih. Feeling cewek itu. Bener kan. Bener kan. Gak ada kan. Gak ada hujan kok. Feeling ku gak enak. Ketemuan temenan gitu. Nanti yang chat Whatsapp itu mau. Bawa sebulan kali aku. Setelah perselingkuhan keberapa. Akhirnya kan memutuskan untuk bisa. Aku sampe takut keberapa. Keberapa ya. Iya. Gak soalnya. Dari awal itu aku sudah tau. Orangnya punya sifat seperti itu. Dan. Masih tak perjuangkan. Guna loh. Ya mungkin salah diakunya juga ya. Maksudnya. Sampai akhirnya lanjut ke menikah. Guna padahal sudah tau. Kalo misalnya ada bibit seperti itu. Gitu loh. Dan gak. Aku masih berharap. Kalo orang itu bakal bisa berubah. Tapi ternyata ya. Kalo gak dirinya sendiri yang pengen. Ya gak bakal berubah. Tapi dia terus berubah loh. Masih ya. Oke. Aku keceplosan tadi. Berarti udah punya anak. Udah. Ikut kamu. Gak. Kalah suara. Kalah suara. Kalah apa-apa juga? Kalah itu sih? Kalo per sidangan itu lah. Apasih? Kalo per sidangan. Waktu di persidangan. Kalo per sidangan. Kalo per sidangan. Kak asuh. Iya, iya. Terus. Waktu. Kan disakiti kan. Wajur mu sampe apa sih? Tuh. Separah apa kalah. Baik, gak. sikis fisik juga sampai aku sakit-sakit fisik maksudnya aku tuh enggak aku punya sampai percaya gert makin percaya-percaya psikosomatis kan ya psikosomatik sampai bisa dibilang seminggu sekali ke UGD karena kamu kepikiran akhirnya asam lambung naik gert itu berarti lambung menipis kulitnya sampai berapa lama kok akhirnya kena liver juga gert lama sampai setahunan paling mas terus merenggulakan aku juga melampiaskan dengan alkohol tapi di pertanggung jawabkan kita mau minum dengan tanggung jawab sampai minum alkohol banyak hampir pendino masih abarri pasti kan serutin nyanyi kayak gini nyanyi dan aku karena mungkin ya masih masa-masa healing itu aku capek dari Surabaya aku nggak kuat sampe Surabaya kan lo masih jadi dia tuh sempet long trip ya ke Lombok ke Lombok sama ke kendari Sulawesi dengan tujuan healing atau ada yang kamu kerja lah? aku pengen cabut dari Surabaya waktu itu pandemi juga kan di Surabaya karena aku kan vokalis dan memang waktu itu kan outlet-outlet lagi tutup semua dan disana tuh ada opportunity oke aku healing mesisan ya gue liat duit mesisan oh iya masuk akal ya oke 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 oh no bro efisien berarti? tapi duitnya waktu itu enak ngombe enggak bro duit enggak? enggak kan gratis enggak kan kan koncong-koncong oh berarti kan diombeni? ya ngombe dewe enggak kan jalo bro enggak kenapa sih gue dua anak diombeni enggak kan dikaya koncong-koncong enggak kan sampe nyakit di di ya sakit ya bukan nyakit di diri sendiri kan enggak karena dari otak loh gini 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 minummu cuma waktu kamu kerja itu atau di luar kerja itu misalnya di di rumah kamu juga kayak harus tiap hari aku never sober oh iya soalnya males karena kalo sadar kepikiran ini waktu di lombok itu? lombok kendari sampe pulang ke Surabaya terakhir aku minum belum 9 April kemarin terus abis itu ya masih minum terus sampe sampe 9 April kemarin itu masih minum terus akhirnya kena liver sakit liver yang ketiga itu baru stop aku ketiga si yuk yuk rasanya lower liver gue apa sih? koning mas kesempat apa nih kalo semua semua bisa jadi koning mataku enggak usmari tapi berupa koning pasti enggak enggak tadi koning caranya kan di higher col karisnya saking seringnya liver koning ini udah terus-terladi berarti liver berkali-kali tapi masih diselamatkan loh berarti sama yang di atas iya leh SP telu gue metu loh biasa ketemu nang iya kan? pedih rohmu metu kan? terus sampe 3 kali liver pertamanya tak kira itu kan ulu hati kan yang sakit kirain ya ger juga gitu loh ternyata ini udah ke liver ke liver terus sempet juga ada di ginjal itu ada masalah juga lah kalo di ginjal ini kodok ini? apa ini? kanjel kanjel itu si kanjel sampe enang di nang di tapi kok pikiran bisa enang di nang di bener bener psikosomatis mau bener psikosomatis itu istilah penyakit yang muncul karena pikiran atau kondisi psikologi ini pak bagio jadi kan tapi kita narasumber kan saya sebenernya dokter disini ya saya akan memacapkan segala macam penyakit disini bahkan saya siapkan resep terus kira-kira sembuh kape berarti akhirnya? semoga yoh udah 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 cuman kalo kaya masih kadang gampang capek suara gampangnya kaya nebro hehehe wotak gitu alo mbak Tia ya tapi ga sampe obat-obatan terlarang ga ya? ga sampe apa usahamu untuk apa ya untuk menjadi lebih baik self developmentmu lah po mungkin bisa ditiru nyanyi bekerja kegiatan positif ngurang-ngurangnya kegiatan sih ga penting terus orang-orang sih ga penting terus sebenernya wargur kuping ah ga penting co co bangset ga di kore limang tahun tebel metu ini lu ga tau cikore iya rumpu ya rumpu eh tapi kamu orangnya memaafkan atau melupakan? maafkan memaafkan kan harus karena kalo kita melupakan suatu ketika inget lagi sakitnya sama sakitnya lebih sama gitu ada traumanya? ada ada traumanya? pasti bro karena itu rumah tangga kan? apakah kamu menghindari untuk berumah tangga lagi? waktu dekat ini kaya ga dulu ga dulu sampe gitu ya tapi sama yang mantanmu tadi proses pendekatannya berapa lama sih? 8 bulan 8 bulan 8 bulan dan berujung pernikahan langsung nikah oke ya mungkin ini lumayan parah berat-berat ya berat sakit hatinya sampe sampe ke psikosomatis membutuhkan penyakit psikologi yang penting sekarang kan udah oke lah sudah lebih baik oke kita walaupun kita gak terlalu berpengaruh dihidupmu sekarang tapi kita ingin memberikan sedikit apa ya hiburan lah kita ingin menghibur sedikit kita pengen urun sedikit untuk melegakan hatimu coba sih enak lanang urunan enak enak lanang urunan enak lanang urunan hukumannya apa ini? eh hukumannya yang ketawa atau pokoknya yang berhasil membuat zeva ketawa berhak ngelapi raih lawannya dengan sabun oh gak anu deh ya aduh kulitku sensitif banget deh kalau dipegang tambah bersikit lah gue ngerahin oke ayo ini sabunnya oke hewan apa yang paling banyak temennya? apa? kepiting soalnya a crab subscribe gak huyu gak huyu oh gini ini sabunnya aku banggu gak huyu soalnya gak muteng terus baru saja ini muteng eh kurang Banyu City gaya gak ketok ketok yes aman restoran apa di Surabaya yang habis makan disitu langsung potong rambut enggak enak sudah cahar sebenarnya seo sudah cahar sudah cahar tak tuh ah tangan hewan yang sering dipakai aduh aduh ayah apa bener belum belum decide apa aja yang sering dipake kelelower epek 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 aduh yes kok tak terbeli oke weh buka apa ya kelelower emang sering lower daka tuh lu lu si drossi gak maksud gue nanggung nanggung google nanggung bicaranya nanggung lower iku kan banyak bagian tubuh yang ayo lanjut ya oke oke maskapai yang menjijikan waduh maskapai rostawak yang menjijikan oke kotor aneh go to air apa sih di? apa sih di? aku istri aku istri aku kaya malacu coba pilih kuasa macu minuman minuman yang paling islamis gak tau nutrisi nutrisi kare dek ayo kuyonan lawas daerah surabaya yang orangnya sabar suka silaturahmi ampel bener bisa real lo yang iya bener lo iya bener lo angin nih surabaya timur rungkut mapan bener bener dah rungkut mapan penting ampel penting ampel penting ampel lucu anceng ampel mau lucu anceng ampel mau kaya kuduga ngomong bener mah eh panas co suara panas co oke sekian dulu terimakasih siapana terimakasiii terimakasih terimakasih juga buat csku yang udah nonton pelipur lara kali ini sobat terpung redam ya silahkan kalau ada masalah kalau mau curhat curhat silahkan kirim ke dm ku abisian pr pertama atau karim syurmi kalau kalau komedi sande siapa ngerti ceritamu emang ekstrim kita akan bacakan bacakan atau bahkan kita bisa ngundang kalian buat ada di duduk disini buat kita hibur oke untuk episode selanjutnya kita akan ngundang mantannya zevan kan kenal oke terimakasih selanjutnya jangan lupa saksikan terus episode dari pelipur lara bye bye selamat menikmati